KPU Kalimantan Barat menggelar sosialisasi tentang proses pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilu 2024. Kegiatan yang dilaksanakan di salah satu hotel di Kota Potierang itu dihadiri sejumlah pihak, termasuk perwakilan dari partai politik, calon legislatif, serta lebega terkait dengan kepemilihan. Untuk memantapkan proses pencoblosan saat pemilu nanti, KPU Kalimantan Barat menggelar sosialisasi Proses Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilu 2024, Kegiatan yang dihadiri oleh perwakilan parpol, caleg, serta stakeholder terkait ini, ingin memberikan pemahaman tentang proses pemilu 2024 yang berbeda dengan pemilu 2019. Menurut Komisioner KPU Kalimantan Barat, Saripah Nuraini, sosialisasi ini penting untuk memastikan semua pihak terlibat memahami tata cara pemungutan dan penghitungan suara yang berlaku dalam pemilu 2024. Regulasi terbaru seperti Peraturan Komisi Pemilihan Umum 25 tahun 2023 dan keputusan KPU 66 menjadi fokus sosialisasi kali ini. Intinya semua pihak itu ngerti bagaimana tata cara istilahnya role play-nya di pemilu 2024 ini, karena memang ada regulasi yang berbeda dengan pemilu 2019. Kita kan harus pakai regulasi yang terbaru, terupdate seperti apa. Ini kan sosialisasi hari ini berkaitan dengan PKPU 25 tahun 2023 dengan KPU 66, yang terfokus pada bagaimana tata cara proses pemungutan dan penghitungan suara dilakukan di 14 Februari hingga 15 Februari 2024 nanti. Untuk aplikasi si rekap dan si hitung sendiri bagaimana untuk sosialisasi? Ada si hitung, adanya si rekap sekarang. Si rekap. Iya, karena penghitungan itu tetap secara manual. Si rekap sebenarnya sistem informasi yang sebagai alat bantu, sebenarnya seperti itu. Jadi bukan setelahnya itu menjadi acuan untuk kita menetapkan calon terpilih dan sebagainya. Itu hanya alat bantu. Mekanisme penghitungan itu tetap secara manual. Tetap manual. Artinya manual itu yang menjadi patokan dasar ya? Iya, manual itu yang menjadi patokan dasar. Bukan si rekapnya. Maka bahasa pimpinan kami, kalau ada yang mengahek dan sebagainya, sebenarnya sia-sia juga. Karena bukan itu yang menjadi acuan. Itu hanya alat bantu baik bagi kami, kemudian bagi peserta pemilu, untuk penyandingan data dan lain sebagainya. Murah ini menambahkan penggunaan aplikasi si rekap sebagai aplikasi bantuan bagi KPPS bukan menjadi acuan untuk menetapkan calon terpilih. Penentuannya itu berdasarkan penghitungan manual. Hal ini juga menaptik isu bahwa patokan aplikasi si rekap menjadi penentu penetapan calon terpilih. Dari Pontianak, Barlian Pasore, Ainyus melaporkan.